Intro Selamat datang di MRF Football Channel yang akan membahas berita seputar Manchester United Jika kalian suka berita Manchester United dari kami Jangan lupa like, komen, dan subscribe Dan juga nyalakan tombol loncengnya Agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami Terima kasih Glory Glory Manchester United Sebuah kabar kurang baik datang dari Manchester United Laga kontra Brighton di akhir pekan ini kemungkinan ditunda akibat penambahan kasus Covid-19 Seperti yang sudah diketahui, Inggris sedang menghadapi wabah Covid-19 varian Omicron Jumlah penderita penyakit ini sedang meningkat dalam beberapa hari terakhir Tingginya penyebaran varian baru ini juga berdampak kepada Premier League Sejumlah laga Apple pekan ke-17 ditunda, seperti laga Manchester United vs Brentford The Daily Mail mengklaim bahwa MU berpotensi tidak bermain lagi di akhir pekan ini Karena ada peningkatan kasus Covid-19 di tim mereka Menurut laporan tersebut, Manchester United sudah kembali ke Carrington kemarin Setelah dua hari pusat latihan mereka itu disterilkan akibat kasus Covid-19 Menerapkan protokol kesehatan yang ketat, para pemain dan staff MU di tes Covid-19 di mobil sebelum masuk pusat latihan Hasilnya didapatkan tambahan kasus positif, sehingga total ada 19 orang yang terjangkit virus ini Laporan itu mengklaim 19 orang itu tidak hanya berasal dari tim utama saja Namun staff dan pemain muda dilaporkan lebih banyak proporsinya Menurut laporan tersebut, Manchester United sudah menyampaikan situasi terkini tim mereka ke EPL Mereka masih menunggu keputusan apakah laga melawan Brighton bisa dilanjutkan apa ditunda juga Pasalnya Brighton baru-baru ini juga mengalami sejumlah kasus positif Covid-19 Jadi ada potensi yang cukup besar laga ini ditunda Menurut laporan tersebut, sejumlah pemain yang negatif Covid-19 tetap berlatih di Carrington Ada total 17 pemain tim utama yang berlatih pada hari Rabu, tanggal 15 Desember kemarin Salah satunya adalah Cristiano Ronaldo Selain Ronaldo, ada Rafael Farane yang juga diketahui sedang berlatih